Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di sini kita bisa melihat gambaran Yesus Kristus dalam medan pertempuran melawan segala kuasa kegelapan. Terjemahan versi King James berbunyi, ia sendiri menaklukkan semua pemerintahan dan penguasa. Jelaslah bahwa taktala pasukan iblis menyergap Yesus ke dalam kekuasaan mereka, mereka bermaksud hendak membinasakan dia dan mengikat dia di dalam melenggu mereka. Akan tetapi taktala terdengar seruan dari singgah sana Bapak Sorgawi bahwa Yesus telah memenuhi tuntutan keadilan, bahwa masalah dosa telah dibereskan, dan penebusan umat manusia telah merupakan suatu kenyataan, Yesus telah menangkis kembali kekuatan iblis dan menghadapi setan dalam satu pertempuran yang dahsyat. Terjemahan Rod Herham mengenai ayat Ibrani 2 ayat 14 lebih jelas bagi kita, yang buninya, agar supaya melalui kematian ia dapat melumpuhkan iblis yang memiliki kuasa atas kematian itu, yakni sang iblis. Yesus melumpuhkan si iblis. Ia menempatkan iblis dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Ada kuasa di dalam nama Yesus oleh karena ia menerima kuasa dan wonang di dalam namanya itu melalui pertarungan yang berhasil ditaklukannya. Mari bersuara dengan saya, Yesus Kristus telah menaklukkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ia membuat mereka bahan tontonan umum, dan memperagakan kemenangannya atas mereka. Ia telah melumpuhkan setan dengan segala anak buahnya. Oleh karena itu terdapat kuasa dan wonang di dalam nama Yesus. Dan saya mempunyai hak yang sah untuk menggunakan nama Yesus sebagai pemenang dalam melawan kuasa musuh.